Intro Halo Sobat Sehat RCN, salam sehat Selama 10 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang kanker rongga mulut Penyakit ini merupakan salah satu dari 5 besar kanker yang paling sering ditemui Pada daerah kepala leher di Indonesia, khususnya pada pria Untuk membahas penyakit ini, pada hari ini bersama kita hadir dokter-dokter Diani Kartini Spesial Beda Onkologi Konsultan dari Divisi Beda Onkologi RSCN Beliau akan berbagi tentang apa saja yang perlu Sobat Sehat ketahui tentang kanker rongga mulut Baik, terima kasih dokter Diani atas kehadirannya pada hari ini Mungkin bisa bantu dijelaskan ini dok ke Sobat Sehat RSCN Apa sih sebenarnya kanker rongga mulut itu? Baik, terima kasih dokter Ben Jadi untuk kanker rongga mulut adalah kanker yang terletak di area rongga mulut Yaitu bisa berupa kanker lidah, kemudian kanker langit-langit Kemudian juga kanker dari lapisan dalam pipi atau mukosa pipi Nah itu kita sebut dengan kanker rongga mulut Baik, mengenai penyebab ini dok ya, sering kan kalau pasien datang itu nanya kenapa sih saya kena penyakit ini gitu ya Tapi kita tahu kalau kanker itu kan lebih ke arah faktor resiko ya Apa aja sih sebenarnya faktor resikonya dok? Ya, untuk faktor resiko dari kanker rongga mulut antara lain adalah orang yang sering minum alkohol, kemudian merokok Kemudian juga ada yang mengunyah sirih, kemudian adanya oral hygiene yang tidak baik Dan juga sering juga ada adanya sari awan yang tidak sembuh-sembuh Itu sering menjadi penyebab dari kanker rongga mulut Baik, terima kasih dok, jadi faktor-faktor tadi meningkatkan kemungkinan seseorang kena gitu ya Betul Terus nanti kalau begitu apa saja sih yang mesti diperhatikan oleh sobat sehat sekalian Tanda dan gejala apa yang perlu diwaspadai terhadap kanker rongga mulut ini? Ya, jadi ada beberapa tanda yang sobat sehat harus waspada terhadap terjadinya kanker rongga mulut Antarain adalah benjolan Benjolan dalam rongga mulut bisa di lidah, kemudian bisa di lapisan dalam pipi, langit-langit Itu kita harus waspada Kemudian juga adanya sariawan yang tidak kunjung sembuh harus segera diperiksakan ke dokter Selain itu adanya lapisan atau lapisan dari mukosa pipi atau bagian dalam pipi dan langit-langit yang berwarna keputihan atau kemerahan atau bercak-bercak kemerahan atau keputihan Nah itu adalah juga segera diperiksakan ke dokter Kalau sudah dalam stadium yang lanjut atau sudah besar bisa menyebabkan gangguan makan Jadi pasien akan susah makan, kemudian juga ada gangguan napas dan juga lidah bisa susah untuk digerakkan Seperti itu Nah, terima kasih dok Jadi kalau kemudian pasien datang ke dokter nih karena ada tanda gejala tadi Apa yang biasanya akan dilakukan untuk menegakkan, memastikan bahwa pasien itu kena tempur enggak mulut Jadi tentunya seorang dokter akan menanyakan tentang riwayat gejala yang dikeluhkan pasien tersebut Kemudian akan memeriksa gejala atau benjolan tersebut dan juga akan melakukan pemeriksaan penunjang Bisa berupa MRI, CT scan dan sebagainya Kemudian untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan biopsi Jadi mengambil sampel dari benjolan atau keluhan yang dikeluhkan oleh pasien tersebut Untuk diperiksa ke laboratorium oleh patologi anatomi Terima kasih dok Dan secara garis besar kalau sudah nanti ketahuan nih misalnya kangkorn gam bulut Terus apa yang bisa dilakukan ini dok? Ya, jadi kalau sudah tegak dihanosisnya Paling sering dari jenis patologinya adalah karsinoma sel squamosa Tentunya dokter akan melakukan atau melihat stadium berapa pasien tersebut menderita kanker rongga mulut Kemudian terapi akan dilakukan sesuai dengan stadiumnya Untuk terapinya bisa berupa pembedahan, kemudian memberian kemoterapi, radiasi dan juga terapi target tergantung dari stadium kanker tersebut Tadi dokter sebut ada pembedahan ya dok ya? Jadi peran pembedahan gimana ini di penyakit ini? Ya, peran pembedahan untuk kanker rongga mulut adalah memang yang utama Artinya pada saat pasien didianosis kanker rongga mulut dan bisa dilakukan pembedahan Kita harus melakukan pembedahan tersebut terlebih dahulu Jadi tergantung dari organ mana yang terkena Misalnya dari lidah kita bisa memotong atau operasi lidah tersebut Dan juga tentunya kita harus memperhatikan nanti fungsi dari lidah tersebut atau organ lain setelah pembedahan Baik, Sobat Sehat mungkin sekarang bertanya-tanya bagaimana dengan modalitas terapi lain dok? Misalnya kemoterapi, perannya bagaimana di penyakit? Ya, jadi kalau kemoterapi itu adalah fungsinya secara sistemik Jadi menghindari terjadinya kekambuhan dan juga menghindari terjadinya penyebaran jauh Misalnya ke paru-paru Jadi kita bisa memberikan kombinasi kemoterapi seperti itu Kalau radioterapi gimana dok? Nah radioterapi juga sangat mempunyai peran terhadap kanker rongga mulut Yaitu untuk kontrol loko-regional Jadi jangan sampai terjadi kekambuhan di rongga mulut dan juga untuk kelenjar getah beningnya yang di leher Selain itu juga memang kebetulan kita ada di alat radioterapi ini ya Selain itu juga memang radioterapi bisa berperan pada kasus-kasus yang tidak bisa dioperasi ya Betul Untuk nutrisi memang harus kita perhatikan pada kanker rongga mulut Jadi tentunya pasien kita minta untuk makan sehat bisa berdiskusi atau konsultasi dengan dokter gizi klinik Mengenai asupan apa yang diperlukan untuk pasien tersebut Kalau pantangan gimana dok? Pasti ditanyain Ya pantangan tentunya sebenarnya kalau untuk kanker rongga mulut tidak ada pantangan tertentu Tetapi memang pasien tentunya harus makan makanan bergizi Kemudian juga harus sesuai dengan ancuran dari dokternya seperti itu Baik Yang juga sering ditanyakan juga bagaimana dengan obat herbal itu? Ya tentunya kalau obat herbal kita memang tidak menggunakan obat herbal karena tidak ada evidence base-nya Jadi kita masih meragukan juga tentang obat herbal tersebut Sekarang tentang RSCM nih dok Di RSCM kan banyak tenaga pakar, teknologi di dalam utang akhir Gimana nih tentang peran tim dokter multidisiplin dan fasilitas pemaksana yang ada di RSCM dalam mengani penyakit ini? Ya untuk kanker rongga mulut kita memang bekerja atau menangani pasien secara multidisiplin Jadi kita bekerja sama dengan radioterapi Kemudian dengan dokter disiklinis, rehabilitasi medik dan sebagainya Untuk kesembuhan dari pasien tersebut Untuk fasilitas di RSCM sangat lengkap untuk penanganan kanker rongga mulut dokter Ben Tapi kan ini ya sebenarnya kita juga tahu pencegahan itu lebih baik daripada pengobati ya Sebelum tadi kita sudah bahas tentang apa yang harus dilakukan oleh sobat sehat RSCM Kalau sampai diri atau keluarga terkena kanker rongga mulut Tapi apa yang bisa dilakukan supaya tidak kena hidup? Ya jadi tentunya pola hidup sehat harus dikerjakan Jadi misalnya tidak merokok, kemudian tidak minum alkohol Kemudian juga oral hygiene kesehatan dari rongga mulut juga harus diperhatikan Misalnya ada gigi yang lubang atau gigi yang tajam segera pergi ke dokter Kemudian juga adanya karies dentis atau karang gigi harus juga dibersihkan Dan kalau datangnya ke pusat kanker terpadu itu kita udah kerja sama multidisiplinnya udah Ya betul jadi kalau di pusat kanker terpadu sudah ada multidisiplin disini Baik sobat sehat RSCM sekalian Tadi kita sudah membahas kupas tuntas dari A sampai Z tentang kanker rongga mulut Semoga pembahasan tadi bisa berguna bagi sobat sehat dan keluarga Dari kami salam sehat RSCM Menolong Memberikan yang terbaik Memberikan yang terbaik